Oke Sobat Mancing Apabila Di rumah kalian mempunyai Reel yang Mempunyai kendala Atau gejala seperti ini Yaitu Reel Pancing Doll Penguncinya atau kunci Reel Pancing Doll Yaitu diputar ke belakang Tidak terkunci seperti ini Nah Kebetulan sekali Hari ini saya kembali akan Memberitahukan Salah satu penyebab Reel Pancing Ini kuncinya Doll Nah Oke sekarang saya akan Coba bongkar dan akan Kasih tahu Penyebab Reel Pancing ini Kuncinya Doll Simak videonya sampai habis Agar kalian tidak salah Untuk mempraktikannya di rumah Sekarang kita buka Reel Pancingnya Pertama-tama kita Copot tutup Rotor ini Kebetulan disini saya mempunyai Reel Pancing Yang sudah Second atau sudah lama Tetapi ini cukup bermerek juga nih Sobat Mancing Merknya Captain Nah Bagi kalian Di rumah Apabila Mempunyai Reel Yang spesifikasinya Atau bentuknya Atau bentuk Pengunci Reel Pancingnya Seperti ini Jadi Jadi kebetulan sekali Tutorial dari saya ini Semoga sedikit membantu Sekarang kita buka Baud 10 nya Mau itu Ryobi Kapten Simano Ataupun yang lainnya Yang bentuknya Percis seperti ini Jadi kebetulan sekali Tolong disimak Nah Bentuk Kunci Ataupun Jenis Penguncinya Seperti ini Jadi kebetulan sekali Bagi kalian yang mempunyai Reel Pancingnya Seperti ini Semoga Info nya Bermanfaat Dan ikuti terus Videonya Sekarang kita buka Pengunci Atau penahan Bearing Penguncinya Nah Seperti ini Disini ada baud Tiga Nah Sekarang kita copot Baudnya Satu per satu Nah Setelah ini Kita lepas Nah Disini Coba mancing Sekarang kita masuk Ke bagian Bearing Pengunci Kalau disebutnya Ini One way One way Jenis penguncinya One way Nah Saya akan kasih tahu Penyebab Reel Pancing ini Doll Jadi tidak bisa terkunci Kalian Cuman Lepas saja Seperti ini Jadi itu Di dalamnya Langsung Tersambung Ke bagian Pinion Di dalamnya Ada Bearing Jadi kita fokus Ke yang ini dulu ya Kita lepas Kita lepas Satu persatu Laharnya Dan kita Simpan Nah ini adalah Pengunci otomatisnya Atau one way Nah jadi Sobat mancing Penyebab Reel Pancing Tersebut Doll Kuncinya Yaitu terletak Di bagian Ini dia Nah Jadi disini Ada bagian Yang hilang Ataupun Sudah Haus Haus Bukan Haus Disini kita Copot saja Nah ini dia Sobat mancing Jadi Disini ada Terdapat Bearing Ataupun Lahar Yaitu Jenisnya disebut Lahar Rambut Kalau disebut Jadi disini Masuk ke dalam Nah Seperti ini Jadi disini Ada Laharnya Jadi itu Yang menyebabkan Reel Pancing Tita itu Mengunci Jadi disini ada Gerigi Jadi pada saat Reel Pancing kita Disamar ikan Jadi secara otomatis Bearing tersebut Mengait Atau disini nih Di gerigi ini Tertahan Dan Kebetulan sekali Disini Apa Bearing Atau lahar Rambutnya sudah Tidak ada Jadi Tidak bisa Mengunci Secara otomatis Nah Lahar Rambut tersebut Bentuknya Seperti apa Kebetulan disini Saya mempunyai Lahar Rambut Nah Seperti ini Bentuknya Seperti ini Panjang Panjang Panjangnya Seperti inilah Jadi ini Ada di bagian sini Bagi kalian yang Bingung Untuk mendapatkan Lahar Rambut ini Seperti mancing Jadi Untuk Pembeliannya Kalian bisa Cek linknya Di kolom Deskripsi Disana Saya Cantumkan Link Pembeliannya Karena kan ini Hanya Simulasi Atau praktek Saja Jadi kebetulan Ini Laharnya Sudah Aus juga Sudah lama Tetapi Saya Cuman Mempraktek Saja Nanti pun Saya akan Beli yang Baru Oke Sekarang Kita Ke Pemasangannya Jadi begini Sobat Panjang Nah Posisi Lahar Ini Posisinya Seperti ini Disini Jumlahnya Ada 6 Kita pasang Satu Per Satu Hanya Menggunakan Tangan Saja Kita Tahan Dengan tangan Seperti ini Nah Setelah Ups Ini masuk Satu Oke Setelah Lagi Kita pasang Disini Nah Jadi bentuknya Seperti ini Sobat Mancing Menjajar Kita Cuman Memasukkannya Saja Ke Rumahnya Saja Rumah Apa ini Rumah One way Tetapi Jangan Salah Memasangnya Kita Jangan Terbalik Jadi Posisi Disini Ada Cekungan Nah Posisinya Seperti ini Ini Juga Sudah Berkarat Tetapi Masih Ori Kita Tinggal Masukkan Saja Nah Seperti ini Sobat Mancing Dan Kita Tahan Dengan Boss Nah Seperti ini Oke Masuk Kita Tinggal Masukkan Saja Ke Pinion Seperti ini Kalau Lepas Kita Masukkan Saja Lagi Nah Oke Setelah itu Kita Mulai Pemasangannya Jadi Disini Ada Cekungan Cekungan Ini Buat Dudukan Ini Kita Tinggal Mengepaknya Saja Atau Dipas Pas Saja Seperti ini Ada Nah Oke Setelah Masuk Kita tinggal Seret Kedepan Eh Kedalam Setelah itu Kita Masukkan Penguncinya Penahan Penguncinya Jangan lupa Kalau Misalkan Kalian Perlu Sukus Cadang Ini Atau One Way Ini Linknya Saya Cantumkan Di kolom Deskripsi Nah Setelah itu Bearing Depan Kita Masukkan Tetapi Jangan Kebalik Jadi Posisinya Seperti ini Disini Ada Apa Bearing Dudukan Bearing Jadi Kalau kita Tekan Kedepan Ini Nggak Bisa Keluar Tapi Kalau ini Bisa Nah Ini Kebalikannya Posisinya Disini Oke Sip Kita Tinggal Kencangkan Lagi Tutup Lagi Penahannya Kita Masukkan Lagi Seperti Ini Nah Kalau Misalkan Kita Tidak Bisa Memasukkan Kawat Ini Kita Tinggal Buka Lagi Terus Kita Masukkan Langsung Kesini Nah Jadi Terpasang Langsung Nanti Saya Akan Praktekan Lagi Di Lain Kesempatan Apabila Kalian Tidak Mengerti Dengan Proses Seperti Ini Dan Selanjutnya Kita Masukkan Spinning Nah Seperti Ini Dan Kita Kencangkan Lagi Baut Baut 10 Ini Dan Kemudian Kita Pasang Lagi Mataharinya Oke Setelah Ini Banlay Pun Oke Sobat Pancing Nah Ini Sobat Pancing Real Pancing Pun Terkunci Seperti Semula Nah Semoga Informasinya Bermanfaat Informasinya Dari Saya Kita Lanjut Lagi Dengan Info Info Yang Lain Dari Channel Ulai Mancing Sampai Berjumpa Lagi Di Lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh